Selain PDI berjuangan, DPD Golkar Kabupaten Pekalongan mulai membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. DPD Golkar di Kabupaten Pekalongan mempunyai empat wakilnya di gedung Dewan Sotempat. Sehingga nantinya apabila ada bakal calon bupati dan wakil bupati, Golkar akan berkoalisi dengan partai lain sampai syarat terpenuhi. Yaitu sembilan kursi DPRD yang membuat Golkar harus berkoalisi dengan partai lain. M. Ansor Nudien Sekjen DPD Golkar Kabupaten Pekalongan mengatakan pembukaan bakal calon bupati dan wakil bupati sudah dibuka sejak Januari sampai Maret mendatang. Sejumlah nama sudah ke kantor DPD untuk mengambil formulir pendaftaran dan bertanya soal berkas pendaftaran. Namun belum ada yang mengembalikan formulir pendaftaran meski sudah mengambil. Hingga kini DPD Golkar sudah melakukan pertemuan intensif dengan PDIP, Partai Gerindra hingga P3. Kita buka ya, kita buka mulai Januari lah, Januari sampai bulan Maret, bulan Maret, itu pertengahan bulan Maret sudah kita tuntuk. Untuk pendaftar sendiri bagaimana Pak? Sementara untuk yang daftar sih memang kita utamakan dari kader kita sendiri, ya mungkin dari unsur kita sudah kumpul juga dengan unsur-unsur PAC, unsur ranting kita, kita utamakan kader sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kader-kader dari putra-putri yang terbaik kompeten Pekalongan. Asro diakin pihaknya akan menerima kader maupun warga yang kompeten mendaftarkan bakal calon bupati dan wakil bupati Pekalongan.